Intro Tim penyidik bareng skrim Polri memeriksa 17 saksi terkait kebakaran gedung kejaksaan agung Saksi yang diperiksa dari petugas keamanan hingga staff kejagung Intro Penyidik bareng skrim Polri senin siang periksa 17 saksi terkait kebakaran gedung kejaksaan agung Mereka terdiri dari pekerja atau tukang, keamanan dalam kejagung atau kamdal, staff hingga PNS kejaksaan agung Sejak kemarin total saksi yang telah diperiksa penyidik sebanyak 29 orang Sebelumnya KPRS Krim Polri juga telah mengumumkan hasil penyelidikan kebakaran kejagung Bahwa sumber api diduga karena nyala api terbuka bukan hubungan arus pendek Penyidik melakukan penyitaan barang bukti kebakaran yang beberapa waktu yang lalu telah diambil oleh pus lapor Mabes Polri Dan tentunya dengan pengambilan barang bukti ini untuk dilakukan penyitaan Selanjutnya pada hari ini pula penyidik telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk permintaan penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti yang dimaksud Nantinya pelaku pidana penyebab kebakaran gedung kejagung terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan Pemirsa Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman Meminta Kejaksaan Agung menetapkan Andi Irfan Jaya Sebagai tersangka dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra Andi Irfan Jaya diduga menghilangkan bukti berupa ponsel Mentan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya diduga membuang ponselnya di Laut Losari, Makassar Sekitar bulan November 2019 hingga Agustus 2020 dalam kasus Joko Chandra Andi Irfan Jaya membuang ponsel diduga dalam langkah menghilangkan jejak percakapan Antara Andi Irfan Jaya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Joko Chandra Dalam pengurusan Fatwa Mahkamah Agung serta upahnya Selain Andi Irfan Jaya, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman Menduga ada pihak lain yang terlibat dalam percakapan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung Terkait hal ini, Maki meminta penyidik Jampirsus Kejaksaan Agung Segera menetapkan Andi Irfan Jaya Sebagai tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Joko Chandra Hari ini saya sudah meminta kepada Kejaksaan Agung penyidik di Gedung Bundar Berupa opsi menjadikan AIJ menjadi tersangka menghalangi penyidikan Atas perbuatannya membuang HP miliknya duganya mereknya iPhone 8 Itu kan HP itu dipakai oleh AIJ kurun waktu November 2019 sampai dengan Juli Agustus 2020 Diduga di sana ada komunikasi atau jejak-jejak berkaitan dengan pengurusan Fatwa dari JST Bersama otomatis yang tersangka utamanya kan PSM, Oknum Jaksa itu Dalam kasus Joko Chandra, Andi Irfan Jaya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Andi Irfan Jaya diduga berperan sebagai perantara pemberi uang dari Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dari Jakarta, Tim Liputan, INews melaporkan Sementara itu pemirsa Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap di sidang hari ini Jaksa Pinangki disangkakan terkait kasus korupsi dan kasus pencucian uang Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Kepengadilan Tindak Pidana Korupsi kami selalu Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas Baik pemupakatan untuk tindak pidana korupsi Dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang Da'waan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yaitu da'waan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang Dan ketiga terkait dengan permupakatan jahat Sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tersangka Jaksa Penuntut Umum Tersangka Jaksa Penuntut Umum Kisirna Malasari Kini ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari Ritung sejak 15 September hingga Oktober 2020 Di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020 Pinangki diduga menerima hadiah Atau janji dari Joko Chandra Terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa sidang kedua Kasus ujaran kebencian dan penjemahan nama baik Dengan terdakwa Gede Ari Astina Alias Jering Sid Kembali digelar Jering berharap dapat menemukan keadilan Melalui jalannya persidangan Meski tim kuasa hukum berharap sidang dapat dilakukan secara offline Atau tatap muka langsung dengan hakim Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian Gede Ari Astana Tetap dilakukan secara online Terdakwa Jering Sempat menolak Namun Jaksa tetap membacakan materi dakwaan Secara garis besar Selesai menjalani persidangan online dari kantor di Traskrimsus Polda Bali Terdakwa Jering buka suara Ia meminta ungkapannya di media sosial Dipahami secara utuh bukan kata per kata Jaring berharap dapat menemukan keadilan melalui jalannya persidangan Intinya status saya yang dipermasalahkan itu Tolong dibaca secara utuh Pahami substansinya Jangan hanya fokus di satu kata saja Tapi baca secara keseluruhan Intinya saya menginginkan adanya diskusi Kepada kawan-kawan yang sudah support saya selama ini Saya ucapkan terima kasih yang paling dalam Saya bersama istri, bersama keluarga Terima kasih kami yang paling dalam Dan mohon dibantu doanya Agar proses berjalan seajul mungkin Dan hukum bisa tergakakan para parti sebenarnya Sidang jaring akan dilunjutkan selasa pekan depan Dengan agenda pembacaan eksepsi Dari terdakwa dan kuasa hukumnya Dari Denpasar Bali Muhammad Muhyiddin, I News melaporkan Kedua pasangan bakal calon kepala daerah Surakarta Bersiap jelang penetapan calon oleh KPU Pasangan Bajo menjalani pemotretan untuk bahan kampanye Sementara itu pemirsa Gibran Teguh Siapkan materi virtual kampanye Rapat pleno penetapan calon peserta Pilkada Surakarta oleh KPU Akan digelar hari ini Kedua bakal pasangan calon kini tengah Mempersiapkan materi kampanye Untuk menarik minat warga Solo Pasangan dari jalur independen Pagio Wahyono dan FX Suparjo Melaksanakan pemotretan di studio profesional Untuk bahan kampanye Pasangan yang berlatar belakang penjahit dan ketua RW ini Menegaskan siap tempur Dalam pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang Sementara pasangan Gibran, Raka Buming, Raka dan Teguh Prakosa sedang menyiapkan strategi untuk berkampanye di tengah pandemi Gibran Teguh akan menggelar kampanye virtual untuk menghindari kerumunan dan menekan penularan COVID-19 Yang penting kan saya dan Pak Teguh selalu berkomitmen untuk setiap kampanye Menjaga protokol kesehatan itu aja Makanya kemarin kan saya ini mau bikin inovasi kampanye tanpa tatap mudah Sementara KPU Surakarta menegaskan tidak akan mengundang kedua pasangan ketika mengumumkan penetapan calon pada Rabu 23 September 2020 Rapat pleno akan disiarkan secara langsung dan surat keputusan akan diberikan kepada pasangan calon paling lambat sehari setelah rapat pleno Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, INews melaporkan Pemirsa pemerintah menegaskan pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 Sementara itu imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak Imbauan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak dijawab pemerintah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah tetap sesuai jadwal Yaitu 9 Desember 2020 Melalui juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman Presiden menyatakan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir Karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis Pilkada di masa pandemi bukan mustahil Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat Disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas Sebelumnya imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak Salah satunya adalah mantan wakil presiden yang juga ketua umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala Jika mengimbau pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya Atau banyak wadikota bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan Bisa ditutup dengan pejabat Kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah Untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan Yang dikeluarkan oleh masing-masing bubunul Maka ya lebih manfaat dan kepada masyarakat Itu bisa ditunda Tak hanya Yusuf Kala, imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang Dari pengurus besar Nadatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah Pilkada itu ya mandat undang-undang Tapi tentu saja menyelamatkan kesehatan masyarakat Itu merupakan mandat konstitusi Nah kalau kemudian harus memilih Dimana diantara dua kepentingan itu yang harus diutamakan ketika memang harus dipilih Dan tidak lagi bisa ditanggulang dengan cara lain Maka menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan kesehatan masyarakat harus diutamakan Banyaknya kekhawatiran yang muncul Dikarenakan besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan Dalam tahap-tahap pilkada, terutama kampanye Tim Liputan Ainews melaporkan Bupati Berau Muharram meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19 Ainews pagi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya